Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara tes kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat Pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Pada pagi ini kami bersyukur Berterima kasih kenang kau hadir di tengah-tengah kami Sementara kami mendengar Mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini adalah Motivasi berkongsi berkat Apa motivasi kita dalam berkongsi berkat Kepada orang lain Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 13 Mengatakan Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Dan orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Nah saudara bacaan kita hari ini Kita boleh baca semuanya dalam Injil Lukas 14 ayat 12 hingga 14 Dalam bacaan ini Yesus memberikan contoh Bagaimana kita boleh bercakap-cakap Tentang hal yang bermanfaat Dan membangun antara satu sama lain Sebuah ilustrasi Ada seorang yang mengadakan pesta perkawinan besar-besar Dia mengundang orang-orang yang terkenal Dan mempunyai status sosial Yang setara dengannya atau lebih tinggi Beritanya disiarkan melalui television Sehingga ramai orang melihatnya Dan memuji dan merasa kagum Baginya pujian dan kekaguman orang lain itu Sungguh membanggakan Nah saudara kembali kepada bacaan kita Yesus sedang ada dalam acara perjamuan pada ketika itu Setelah berbicara kepada tetamu-tetamu yang diundang Tentang sikap rendah hati Dia berbicara kepada orang yang mengundangnya Dia mengkritik sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran pada saat itu Yaitu ketika seseorang mengadakan perjamuan Dia hanya mengundang orang-orang yang punya hubungan baik Kerabat dan jiran-jiran kaya Yang nantinya boleh memberikan balasan kepadanya Berbagi atau berkongsi melalui perjamuan Bukanlah hanya untuk orang-orang tertentu Dan untuk mendapatkan balasan semata-mata Tetapi sebuah pelayanan yang tulus ikhlas bagi sesama Termasuk orang-orang yang lemah dan memerlukan bantuan Pelayanan yang tidak menguntungkan dan tidak dipuji dunia Tetapi dihargai oleh Tuhan Saudara apa pengajaran untuk kita secara peribadi Nah mungkin di sekitar kita Mungkin ada orang sering berbagi atau berkongsi sesuatu Dengan motivasi agar dilihat, dipuji dan mendapat balasan dari orang lain Orientasi mereka adalah penghormatan dunia Namun bagi anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan seharusnya berbeza Karena berorientasikan kepada kehidupan yang akan datang bersama Tuhan Marilah kita berbagi berkat kepada sesama Bukan untuk kebanggaan dan mendapatkan balasan Tetapi sebagai ungkapan syukur kita Atas anugerah Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita semua Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa kebahagiaan dan berkat Seharusnya dikongsikan untuk melayani sesama Dengan tulus ikhlas Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kemampuan Kekuatan untuk memberikan atau berkongsi berkat Dengan penuh ketulusan Kepada sesama Karena motivasi kita Adalah kita akan bersama dengan Tuhan Di sorga Yang Tuhan sudah persiapkan Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih karena sekali lagi kami dikuatkan Kami dimotivasikan untuk berkongsi berkat Kepada sesama Dengan motivasi Yang ikhlas yang tulus Atas kebesaran Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen